Derian Halo selamat pagi, selamat siang Di Lampung sih pagi nih, hari Sabtu Sehat-sehat semuanya ya Selamat datang kembali di Derian Ticoi 89 Nih, yang udah dinanti-nanti buat teman-teman Bang Hobbiko di Indonesia Mungkin udah pada request di kolom komen gue Maupun juga mungkin udah pandatanya alias kepo Selama ini hampir sebulan-sebulan udah sering denger Ada pakan baru, buatan Indonesia, lokal Tapi kualitasnya premium dan berteknologi ingredients dan kandungannya tinggi banget Unik dibanding pakan lokal premium lainnya Apakah itu? Ini dia, Well Grow Tapi sebelum gue jelasin, izinkan gue memberitahukan beberapa dulu nih Biar kita sepakat dulu dan menyamakan visinya Yang pertama, kalau versi gue Ingat, pakan koe lokal itu terbagi lagi dalam beberapa versi ya Ada yang versi ekonomis, ada yang versi medium, ada yang versi premium Kalau ekonomis, itu biasanya gue kategorikan pada makanan alias pakan ikan koe Yang harganya murah meriah Kandungannya tidak terlalu tinggi fat dengan proteinnya Tapi juga tidak terlalu rendah Kalau pakan yang medium Itu harganya sedang-sedang saja Kandungannya juga mulai sedang-sedang saja Di tengah-tengah Tapi kalau pakan koe yang premium Kandungan atau ingredientsnya cukup tinggi Baik Hampir bersaing dengan pakan impor yang memang kelasnya premium juga Jadi, pakan premium lokal itu hampir sama dengan pakan premium yang impor Ya, bukan soal-soal nasionalis Tapi kalau buat kayak seperti gue nih penghobi koe yang ada budget Bukannya unlimited Gue kadang-kadang membeli pakan ikan koe yang impor Tapi gue juga barengin dengan yang lokal Yang terbaik tapi ya Kenapa? Tuh ya, nggak usah muluk-muluk deh Gue fair aja Yang pasti gue untuk irit budget Irit uang Yang kedua Kalau pakan koe impor tapi kelasnya yang middle atau medium Gue lihat, gue bandingin dengan pakan koe lokal yang premium lebih tinggi Kualitasnya ya, kenapa nggak gue campur dengan yang pakan lokal aja Itu ya Jadi kita kategorikan dulu nih Seperti tadi Ingat, kategori tadi digunakan juga dengan kemampuan kolam Kualitas ikan koe lo Karena maaf nih, sekali lagi Bukan gue menghambat niat baik teman-teman atau semangat teman-teman Tapi kalau kolam lo udah cetek 50 cm Dangkal Ikan lo maaf Ikan koe yang memang Kalau istilahnya penghobi koe, kropiok ya Itu ikan koe yang biasa-biasa aja Dan lo juga belinya murah Ya maaf nih Yang ngapain lo dikasih pakan yang premium Karena Ya bukan nggak boleh sekali lagi ya Karena ya pertumbuhannya udah hampir dipastikan Nggak akan maksimal Karena kolam lo tidak mendukung Yang otomatis parameter air Maupun Kekuatan kolam untuk membesarkan dia juga nggak menunjang Plus Memang ikan koe-nya sendiri secara genetik Tidak bisa mungkin besar atau menjadi jambu Nggak tategor lah istilahnya penghobi koe Ini kan kayaknya masa depannya agak suram gitu ya Tapi ingat Penghobi koe nggak bisa disalahin juga Karena ada penghobi koe memang yang pengen miara ikan Sekedar cuma mau miara aja Rame-ramein kolam Indah-indahin rumah Tapi dia miara ya jago Bikin sehat terus Nggak ada yang mati Buat gue itu udah oke Nggak semua penghobi koe harus sama seperti gue Kalau gue ini jujur teman-teman Gue ini salah satu penghobi koe yang mungkin Visinya adalah growing face Jadi gimana caranya Membesarkan ikan koe itu dengan cara yang cepat Tapi tetap sehat Dan dengan waktu yang singkat Untuk jadi jumbo Nggak semuanya harus jadi kayak gue loh Hobi koe itu kalau ada lu lihat teman lu yang Dia nggak niat gedein tuh ya Dia yang penting sehat aja Lalu lu bilang dia bego lu Nggak boleh Kita punya visi beda-beda Ada lagi penghobi koe yang malah miara ikan koe Jadi kecil-kecil aja Atau middle Ukuran 40 Yang penting ikut kontes Udah selesai gue mau jual Dia berarti lebih ke bisnis selain hobi Iya Nggak ada yang salah Jadi ingat kita jangan pernah men-stereotype Hobi koe itu lu harus begini Ada banyak cara dan banyak gaya Untuk menikmati ikan koe kita Ciptaan Tuhan ini Ayo dong Bantu subscribe Sekarang ya Oke Sekarang kita bahas Inilah dia Whale Grow Pakan ikan koe lokal Yang cukup unik Kenapa gue bilang unik Kita mulai dari harga dulu ya Halo harganya sih nggak unik Harganya cukup premium Satu pack seperti ini Dia memang beratnya 2 kg Harganya di bandrol Di online nih ya Toko-toko online tuh Bisa dilihat Sekitar kurang lebih 187 ribu rupiah Ingat tuh Jadi kalau di toko-toko biasa Pasti beda Ya pedagang macam-macam punya harganya ya Sekarang kita bahas Yang pertama Buat gue Ini adalah pakan tandingannya Pakan koe lokal Yang sudah ada nama Dan cukup terkenal Selama ini di Indonesia Nggak usah gue sebutin lah ya Apa harus gue sebutin? Nggak perlu Kita konsen aja ke Whale Grow Kenapa? Yang pertama Packagingnya Whale Grow ini sangat mewah Buat gue ini sangat mewah ya Jadi Kalau lo nanya Packaging doang Lo percayain Sorry Teman-teman Kalau gue ini termasuk Salah satu orang yang Melihat sesuatu itu Dari tampilan luarnya dulu Kalau packagingnya udah profesional Desainnya keren Gue yakin tuh barang juga bagus Tapi Ini nggak berlaku di hidup gue Kalau untuk Memilih pasangan hidup ya Atau memilih teman dan sahabat Kalau manusia yang gue pilih Ya nggak harus lihat luarnya Tapi kalau barang yang gue pilih Gue yakin Penampilan luar Nomor satu Dan Whale Grow memiliki Packaging Warna Desain Yang buat gue perfecto Yang kedua Harganya premium 187.500 rupiah Untuk Satu pack Seperti ini Bersaiz 2 kg Maksudnya keren yang harga begitu Bukan keren teman-teman Kalau suatu pakan Lalu mereka menyatakan diri mereka ini Pakan premium Dan Mereka Membandrol dengan harga yang Bukan tinggi ya Maksudnya cukup Cukup ada harga gitu Buat gue Gue trust Gue percaya Kenapa Kalau udah packaging gini Lalu dijual murah meriah Gue agak curiga juga ya Kalau dibilang premium Jadi Harga cukup Masuk akal Dengan ingredients yang patent Seperti ini Sekarang kita bahas nih Berapa Kandungannya Dan apa aja Baik Yang pasti Well grow ini Mengandung Protein 40% Fatnya Atau lemak 4,3% Karbohidrat 3,9% Dan seterusnya Dan seterusnya Bisa liat ya Di layar kaca lo ya Tapi Ada yang spesial Dan harus gue bacain Buat lo Nih Well grow Dibanding Pakan ikan koi Lainnya Termasuk Pakan ikan koi Premium yang lokal punya Disini kelebihannya Dia ada BFFL Oil Apa sih itu? Gue sebutin nih Ini manfaat BFFL Oil Apakah itu BFFL Black Soldier Fly Larva Atau Maggot deh Kayak Semacam Maaf Belatung Tapi Dihasilkan oleh Lalat hitam Yang gak jorok Kalau lalat hijau Yang ada di rumah kita Di restoran Di pasar Tempat sampah itu kan Lalat jorok ya Jadi menghasilkan Maggot juga Yang jorok Dan berbahaya Botikan koi kita Karena bakterinya Banyak Yang ini tidak Lalu Ekstrasinya Yang merupakan BFF Oil Selain mempunyai Nilai protein Dan lipid Atau lemak yang tinggi Juga menunjukkan Komposisi Feti Acid Unik Yaitu Medium Chain Triacy Glycerides Atau MCT Yang berdasarkan Penelitian Berperan Sebagai Antibakteri Dengan cara Merusak Membran Sel bakteri Dan antivirus Dengan meningkatkan Sistem imun pada ikan MCT pada BSFL Oil Memiliki rantai karbon Yang lebih pendek Sehingga Meningkatkan penyerapan Protein Lipid Dan karbohidrat Jadi Bisa dibilang Penambahan BSFL Oil Pada pakan Well Grow Ini Bisa mengurangi Residu amoniak Dalam air Dan memacu Laju Pertumbuhan Ikan koi kita Digaris bawah Jadi yang pasti Ini Sangat berkhasiat Untuk teman-teman Yang Sealiran dengan Gue Pengen Growing Face Dan juga Pengen Membuat ikan koi kita Menjadi jambu Selain itu Yang terakhir Kelebihannya Well Grow BSFL Oil Ini Kaya Akan Oleg Echid Dan Linoleic Echid Yang terbukti Dapat meningkatkan Pertumbuhan otot Ikan koi Khususnya Di bagian punggung Karena Memang Kalau ikan koi kita Punggungnya sudah Bagus Tulangannya besar Ototnya bagus Otomatis Ikan koi kita Dapat Melaju Pertumbuhannya Menjadi kencang Nah Itu deh Nah Sambil Berbagi Soal info Well Grow Gue senengnya Di Well Grow Jarang-jarang Ada pakan Yang Merekomendasikan Atau ngajarin kita Untuk memberikan Pakannya secara Push Atau banyak Biasanya cuman Kasih makan ya Dengan pakan ini Cuman 1-4 kali Sehari Ini enggak Nih Disini juga Well Grow Ngajarin kita nih Berbagi ilmu Cara pemberian pakan Ditulis di Packagingnya Berikan pakan 3-7 kali Dalam per hari Tergantung Kemampuan Kolam Dan filter lo Ingat Kalau lo kasih 7 kali sehari Tapi kolam lo Acak-acakan Kotor Butek Stop Kurangin Jumlah pemberian Pakannya Berarti Emang filter lo Atau cara kerja filter lo Tidak mumpuni Untuk 7 kali sehari Lalu yang kedua Dalam sekali pemberian Pakan harus habis Dalam waktu Paling lama 5 menit Yes Itu yang terbaik Tapi kalau gue pribadi Teman-teman Kita bertukar pikiran Kalau gue jujur 15 menit itu cukup aman Tapi kalau di atas 15 menit belum habis Memang gue serok Kembali pakannya Karena berbahaya Bisa jadi ngotorin kolam Dan membuat Amoniak tinggi Di kolam gue Dan membuat ikan kue Gue stress Dan juga sakit Ada kepo lagi nih Yang Ini buatan Indonesia Lalu kenapa sih Yang dia jadi Kayaknya heboh banget Formula pakan ini Itu dikerjakan Oleh 2 Orang yang berbeda Yang pertama adalah Suatu badan usaha Namanya PT Venanza Putra Perkasa Dan satu lagi Udah gak asing lagi nih Kolam Koe Keko Tau dong Kalau penghobi koe Ada youtube nya juga tuh Om Keko kita manggilnya Dia biasa manggil kita Paman Dan Pakan ini Didistribusiin Secara resmi oleh Kolam Koe Keko Ada logonya tuh Jadi bayangin ya Si perusahaan ini Melibatkan Om Keko Sebagai tokoh senior Ikan koe Yang memang Dia paling jago Untuk Pond building Dan juga Cara merawat ikan Pengalamannya cukup banyak Dan kecintaan ikan koe Juga Cukup gak bisa diukur lagi deh Jadi Perusahaan ini Menggandeng Om Keko Untuk Meramu formula Yang baik Untuk Menjadikan Pakan ikan koe Dengan kualitas premium Dan juga tentunya Buatan Indonesia Lalu Tersedia Dalam Apa aja nih Sayang gue gak dapet Informasi yang lengkap Tapi yang pasti Sementara yang gue tau Ini baru ada Pakan yang grow Tipenya ada yang Floating ya Ngambang Size nya yang gue dapet ini Kebetulan size M Itu Size M itu Sebesar 4 sampai 5 mm Ukuran peletnya Nah Kalau untuk yang color Gue belum tau Jadi gue gak bisa ngomong Ada atau enggak Mudah mudahan ada ya Jadi gue juga bisa dikasih lagi nih Mas Candra Dikit aja Untuk saya review Pakan Colornya Kalau ada Dari Wellglue Teman teman Sekali lagi Gue pribadi Alhamdulillah Dapet pakan ini Dapet 6 bungkus Berarti 12 kg Gue akan gunakan ini Sebagai pakan lokal Yang gue pakai Di rumah gue Jadi buat teman teman Yang lagi nyari Pakan lokal Ikan koi Yang premium This is it baby Semoga lo Semoga lo Mau nyoba Dan lo rasain Perbedaannya gimana Karena Ini Mengajak Koi Keiko Untuk membuat Ramuan Rahasianya Pakan ini Menjadi berkualitas Kalau lo suka Om Keiko Lo suka nontonin Youtube nya Lo yakin Dari cara Membesarkan dia Bagus Pakan ini Mewakili Om Keiko Semoga Pakan ini Menjadi salah satu Pakan koi lokal Premium Yang bisa kita Banggakan Selamat mencoba Well Grow Ayo kita kasih ikan koi Kita pakan Well Grow Ini Seat-seat semuanya Teman-teman Kalau emang Dianggap konten ini Bermanfaat Gue minta bantuan Di subscribe dong Di like Dan juga Dibagikan ke teman-temannya Biar makin banyak Penghobikan koi Yang makin tahu Soal Well Grow Dan juga Cara merawat ikan koi Kalau perlu Ajarin teman lo Yang gak suka ikan koi Racunin Biar suka ikan koi Ini kita gak jahat Biar dia di rumah itu Nyaman Gak pergi-pergi Gak keluyuran Deket dengan istri Dan anak-anak Dan Main di kolam Terus nongkrong Gitu ya Lalu kalau demenainnya Soal Well Grow Atau Hal apapun soal ikan koi Boleh follow Dan juga DM Instagram gue Di follow ya Instagram gue ya Yang terakhir Teman-teman Gue ini punya Apa ya Semacam mimpi Agar Semoga Akhir tahun ini Gue bisa dapat 20 ribu subscriber Teman-teman Mau gak bantuin gue Ngebagiin video ini Ke saudara-saudaranya Ke teman-temannya Dan khususnya Ke penghobikoy Dan ngajak mereka Untuk subscribe channel ini Gue gak bisa Ngasih apa-apa ke teman-teman Tapi kalau ada yang bisa Bantu gue seperti itu Gue senang banget Karena makin banyak Informasi yang Tersampaikan Dan juga Gue makin banyak teman Kenalan Dan juga Jadi silaturahmi Buat gue Gue butuh Bantuan teman-teman Menjadi agen-agen Baik Dari channel Derians Salam Salam Salam